Kebakaran hebat kembali terjadi di Kota Jambi. Dua bedeng semipermanen dan bangunan SD Negeri 164 Kota Jambi, Ludes, di Lahab, Si, Jago Merah. Kebakaran hebat menghanguskan bangunan sekolah dasar Negeri 164 di RT3 Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur pada Sabtu 7 Mei 2022 sekira pukul 21 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Faisal, penjaga sekolah, mengatakan api berasal bermula dari bedeng semipermanen di samping sekolah. Angin kencang membuat api dengan cepat merambat kebangunan sekolah yang sebagian masih berkonstruksi kayu semipermanen. Beruntung dirinya bersama istri dan keluarga sempat menyelamatkan diri dan dua sepeda motor miliknya. Ya, kalau ceritanya dia melihat rumah di sebelah sudah kebakar itu dia langsung mengambil motor, keluarkan motor, berlari keluar. Motoran di? Motorannya di luar. Di luar gitu. Anak-anak juga lagi di rumah dan selamat Pak ya? Iya. Oke Pak. Nggak ada luka-luka Pak? Insya Allah ada. Alhamdulillah Pak. Asyik Pak. Jadi kita juga berharap bantuan juga Pak ya? Ya kalau bantuan pasti berharap juga Pak. Sangat berharap juga. Keluran tangan pemerintah gitu kan. Sementara itu Kadis Damkar Kota Jambi, Feria di mengatakan penyebab kebakaran diduga korsleting listrik dari rumah bedeng yang berada di samping sekolah. Kondisi sekolah yang berada di atas rawa sempat menyulitkan pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan.